Intro Salam Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Sebelum kita melakukan kegiatan kita di sepanjang hari ini Mari kita duduk diam, merenungkan kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan didasarkan dari 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18 Demikian bunyi firman Tuhan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Berbagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan Di dalam kehidupan kita hari lepas hari Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Setiap kita manusia pasti memiliki harapan yang kita nanti-nantikan Namun harapan yang kita nanti-nantikan itu tidak kunjung terjadi Sesuai dengan harapan kita Seperti halnya ketika kita hendak menanam pohon singkong Dengan harapan kita mendapatkan hasil yang banyak Namun dengan situasi keadaan yang terjadi saat ini Dengan belum adanya curah hujan Mengakibatkan tanah menjadi kering Dan terbelah-belah Dan ketika kita panen Tidak sesuai dengan harapan kita Maka Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah Apa kita sebagai manusia dengan keadaan ini Mau bersyukur Atau kita mengeluh Dengan apa yang kita alami Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Thessalonica Untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal Dari ayat ini Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan Mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal Yang pertama Mengucap syukur adalah sebuah perintah Mengucap syukur adalah sebuah kata perintah Yang ditunjukkan kepada orang-orang percaya Akan dapat senantiasa mengucap syukur Bersyukur Bukanlah Apa yang diperintah manusia Namun apa yang diperintah oleh Tuhan Jadi bersyukur itu adalah Perintah daripada Tuhan Yang kedua Karena itu yang dikehendaki Allah Bersyukur itu karena yang dikehendaki oleh Allah Tuhan mengendaki agar semua orang percaya Senantiasa bersyukur Atas segala sesuatu yang Tuhan berikan Dalam mengucap syukur Kita harus senantiasa mengucap syukur Dalam segala hal baik Baik itu dalam keadaan suka Maupun keadaan duka Jika kita melihat kisah Ayub Ayub juga mengatakan hal yang demikian Bahwa Masakah kita mau menerima apa yang baik saja dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Segala sesuatu yang terjadi Di dalam kehidupan kita Semuanya itu Seizin Tuhan Ketika kita menerima yang baik Harus tetap bersyukur Demikian ketika kita menerima yang buruk juga Harus tetap bersyukur Sebab apa yang buruk Dapat diubah oleh Tuhan Menjadi sesuatu yang baik Tuhan mengendaki Agar manusia itu senantiasa Mengutamakan apa yang dikehendaki Allah Bukan apa yang dikehendaki oleh hati manusia Manusia harus mendahulukan Apa yang Tuhan inginkan Oleh sebab itu Setiap orang percaya Harus senantiasa mengucap syukur Dalam segala hal Baik dalam suka maupun duka Sebab mengucap syukur adalah perintah Tuhan Dan mengucap syukur adalah kehendak Tuhan Mari kita terus mengucap syukur Di dalam kehidupan kita Baik di dalam keluarga kita Di dalam pekerjaan kita Bahkan di dalam seluruh pelayanan kita Kita terus mengucap syukur Karena mengucap syukur itu Adalah yang dikehendaki Oleh Tuhan di dalam kehidupan kita Selamat pagi Selamat berkarya bagi Tuhan Dan senantiasa bersyukur Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih.